Lakukan 5 hal ini kalau kamu terkena PHK Yang pertama yang bisa dilakukan adalah tenang, jangan emosi, bersikap sewajarnya di depan pihak perusahaan, jangan sampai melakukan berbagai hal yang bisa merusak nama baik. Yang kedua, jangan menyalahkan siapapun, karena melakukan PHK itu sudah pasti penuh pertimbangan dari perusahaan, dan itu di luar kenali kita. Yang ketiga, cari tahu mengenai pesangun dan kapan gaji keluar. Keempat, mempersiapkan diri buat mencari pekerjaan baru, dan memastikan kebutuhan kerja sudah diperbaharui dan disiapkan dengan baik. Dan yang terakhir, meminta surat rekomendasi dari perusahaan. Semoga bermanfaat dan semangat!